Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini, saya akan membagi pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A20 selama 1 bulan lebih. Seperti biasa, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah ya. Kalau masih warna merah, langsung tekan tombol subscribe, lalu aktifkan bell notifikasinya, agar ke depannya nanti kamu tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Jika sudah, langsung saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama, sudah pasti dari sisi desainnya. Menurut saya pribadi, desain Samsung A20 ini bisa saya bilang ini sangat nyaman sekali dalam genggaman. Entah bagaimana, cara Samsung membuat bodi smartphone ini hanya memiliki ketebalan 7,8 mm. Padahal kapasitas baterai yang ditanamkan termasuk besar lho, 4000 mAh. Bobot Samsung A20 juga tergolong ringan, hanya 169 gram saja. Realme 3 dan Redmi Note 7 saja belum bisa melakukan ini. Good job, Samsung! Desain bodi Samsung A20 terlihat simple dengan satu warna saja. Finishingnya glossy. Desain seperti ini sih memang terlihat biasa saja. Tapi, nggak salah kok. Yang salah itu ketahanan bodi belakang dari goresan kecil. Pengalaman ini saya temukan pada Samsung Galaxy A50. Maka dari itu, dari awal smartphone ini di tangan saya, langsung saya belikan screen guard untuk bodi belakang. Kenyamanan Samsung A20 berlanjut pada bagian layar, khususnya pada mata. Samsung Galaxy A20 membawa layar seluas 6,4 inch dengan mengadopsi Note Infinity V Display. Jadi, memberikan tampilan yang luas. Walau resolusi layar masih HD+, tapi tampilan gambar oke kok. Apalagi warna pada layar terlihat gonjreng berkat panel Super AMOLED. Untuk ketahanan layar dari goresan, ya sampai saat ini jujur saya belum tahu menggunakan jenis pelindung kaca apa. Tapi yang saya tahu, layar Samsung Galaxy A20 ini sudah dilapisi pelindung kaca. Karena selama pemakaian saya, saya belum memasangkan yang namanya screen guard atau tempered glass pada layar Samsung Galaxy A20. Di bagian keamanan sendiri, dalam membuka smartphone, Samsung Galaxy A20 mengandalkan yang namanya sensor face unlock dan fingerprint. Kecepatan bacanya, ya buat saya pribadi sih ini nggak bisa dibilang cepat sih, tapi ya sudah cukup lah untuk harga di kelasnya ya. Selanjutnya, dari sisi software. Samsung Galaxy A20 menggunakan tampilan antarmuka buatan Samsung sendiri dengan sebutan One UI yang sudah berjalan pada sistem operasi Android Pie. Tampilan One UI terlihat simpel dengan banyak fitur. Ya tujuannya sih kalau menurut saya pribadi, agar si pengguna itu tidak merasa bosan ketika menggunakan smartphone ini. Seperti yang pertama itu, ada pilihan theme dan wallpaper yang banyak. Yang kedua, bisa juga mengklon aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Yang ketiga, ukuran dan jenis font juga bisa dipilih sesuai selera. Yang keempat, navigation bar tersedia dua pilihan. Yang kelima, home screen out tersedia dua pilihan, yaitu home and app screen atau home screen only. Lalu ada juga home screen grid dan app screen grid. Yang keenam, masih di menu home screen terdapat hide apps berguna menyembunyikan aplikasi agar rahasia kamu tetap terjaga. Yang ketujuh, digital well-being juga disematkan di smartphone ini. Yang kedelapan, ada menu device care berguna untuk mengatur daya tahan baterai, ruang penyimpanan dan memori agar lebih lega. Lalu ada security dan ada juga yang namanya Ultra Power Saving Mode. Di bagian performa, Samsung Galaxy A20 menggunakan chipset Exynos 7884. CPU-nya sudah octa-core. RAM-nya hanya tersedia 3GB dengan internal storage 32GB yang bisa dipasangkan microSD atau 256GB. Untuk urusan grafik, Samsung Galaxy A20 mengandalkan GPU ARM Mali-G71. Walau secara garis besar, performa Samsung Galaxy A20 masih di bawah Realme 3 dan Redmi Note 7, tapi smartphone ini masih terasa nyaman jika kamu hanya membuka aplikasi, membalas pesan di WhatsApp, atau nonton video di YouTube. Diajak buat main game, Samsung Galaxy A20 juga masih bisa diandalkan. Di sini saya mencoba memainkan game AOV dan Into the Dead 2. Kedua game tersebut bisa saya mainkan dengan nyaman. Sementara, di saat saya memainkan game PUBG Mobile, sebenarnya sih masih kategori nyaman sih, walau sedikit kurang smooth dibandingkan ketika saya memainkan game tersebut di Realme 3. Walaupun begitu, saya sama sekali tidak terganggu. Karena bermain game pada smartphone hanya sebagai hiburan saya saja. Kalau kamu orang yang maniak dalam bermain game, Samsung Galaxy A20 tidak cocok untuk kamu beli. Salah satu fitur yang saya suka yaitu adanya Game Launcher. Melalui fitur ini, saya bisa memblok atau meng-hide notifikasi. Selain itu, bisa juga merekam game yang sedang saya mainkan. Untuk mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video, Samsung Galaxy A20 membawa dua buah kamera belakang. Masing-masing beresolusi 13MP dengan bukaan lensa f1.9 sebagai wide angle dan 5MP sebagai ultra wide angle yang bisa menangkap gambar 123 derajat. Sementara untuk kamera depan hanya beresolusi 8MP dengan bukaan lensa f2.0. Menu-menu pada kamera tidak dikategorikan banyak. Hanya ada panorama, live focus, pro, foto, dan video yang mampu merekam hingga kualitas Full HD baik dari kamera depan maupun kamera belakang. Kualitas foto sih buat saya bukan hal yang wah sih, tapi bisa dibilang bagus juga untuk area outdoor dengan cahaya berlimpah. Live focus kamera belakang bisa kamu atur sebelum atau sesudah memotret. Sedangkan untuk live focus pada kamera depan hanya bisa diatur sebelum memotret. Agar menghasilkan foto-fotret yang bagus, saran saya sih efek blur jangan terlalu tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil perekaman video dari Samsung A20. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Samsung A20. Di bagian audio, Samsung Galaxy A20 mengandalkan satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah bersamaan dengan microphone, port USB Type-C, dan port jack audio. Untuk kualitas suara sih, ya menurut saya nggak bisa dikategorikan bagus, tapi tidak di jelek juga. Lebih lengkapnya berikut contoh suara dari speaker Samsung Galaxy A20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk gaya tahan baterai sendiri, Samsung Galaxy A20 menanamkan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Dari pengalaman saya sekedar buka Instagram, balas pesan di WhatsApp, baca berita, nonton video di Youtube tanpa bermain game sama sekali, Samsung Galaxy A20 mampu bertahan satu harian. Lalu bagaimana bila main game? Sebagai gambaran di sini, saya memainkan game PUBG selama satu jam lebih. Baterai hanya berkurang sekitar 10% saja. Jadi ya, bisalah kamu kira-kira ya. Untuk pengisian daya baterai, Samsung Galaxy A20 sudah kekinian karena sudah menggunakan USB Type-C plus didukung fast charging hingga 15W. Masuk kesimpulan. Di saat pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Samsung Galaxy A20 dijual di harga Rp 2.299.000. Tapi saat ini, jika kamu bisa mencarinya di toko online ternama, ada yang menjual di harga Rp 2.000.000 hingga Rp 2.1.000.000. Dengan harga segitu, kamu sudah bisa mendapatkan smartphone Samsung murah dengan rasa yang bisa dibilang premium. Seperti layarnya sudah Super AMOLED, menggunakan USB Type-C, dual camera, dan kapasitas baterai yang besar. Kalau kamu mencari smartphone di harga Rp 2.000.000.000 atau Rp 2.000.000.000 lebih sedikit. Tapi dengan syarat kamu bukan maniak game ya. Saya bisa merekomendasikan Samsung Galaxy A20 untuk dibeli. Itu pendapat saya. Kalau menurut kamu bagaimana? Silahkan menulisnya di kolom komentar di bawah ya. Itu saja yang bisa saya bagikan mengenai pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A20. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata di video ini. Like jika kamu suka video ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!